artikel kedua masih mengenai perilaku investor kalau yang pertama adalah perilaku investor dalam merespon informasi baik itu informasi dengan kandungan dengan nada-nada tertentu dan informasi yang sumbernya dari media masal ataupun channel resmi kalau di artikel kedua perilaku investor terkait aktivitas tradingnya di hari-hari tertentu jadi yang ingin dilihat adalah apakah ada pola perdagangan yang dilakukan oleh investor terkait dengan hari apakah ada preferensi hari di mana kalau investor yang ini berarti dia sukanya di sekitaran hari ini kalau investor yang lain dia sukanya di sekitaran hari tertentu judulnya adalah behavioral differences between professional and amateur investor after the weekend dari judulnya kita bisa punya gambar nasirana bahwa peneliti ingin menguji apakah ya tadi ada perilaku trading yang berbeda antara investor profesional dan investor amatir setelah weekend ya setelah weekend gitu nah sebenarnya dugaan atau dasar penelitinya ini sederhana aja kayak tadi ya yang saya jelaskan si penelitinya menduga apakah ada perbedaan pola transaksi kan biasanya orang ngomong misal mahasiswa mahasiswa itu kalian kalau trading kapan sih? kalian kan kuliah hampir setiap hari tugas juga banyak dan lain-lain memang masih ada waktu trading gitu atau orang saya enggak mau misal bener-bener orang yang awam ya saya enggak mau atau saya males beli saham karena saya enggak punya waktu untuk kayak gitu misalnya kan kayak gitu orang-orang nah kemudian si peneliti punya dugaan jangan-jangan ada perbedaan pemilihan hari ini pemilihan hari antara investor amatir dengan profesional investor amatir itu kan diasumsikan bahwa pekerjaan utamanya bukan investor dia punya aktivitas lain misal kayak kalian mahasiswa atau saya dosen atau PNS atau pegawai bank atau apapun jadi dia punya kesibukan di weekday di hari-hari biasa kemudian baru sempat menyerap informasi di akhir pekan sehingga dia baru akan melakukan transaksi di hari pertama awal minggu jangan-jangan seperti itu ya jadi rapelan transaksinya misal Senin atau Senin Selasa Rabu Kamis Jumat saya kerja tidak sempat buka chart tidak sempat melakukan analisis dan lain-lain sabtu minggu saya di rumah saya bisa membaca banyak hal saya bisa melakukan analisis oke besok Senin saya akan melakukan transaksi baik itu jual maupun beli nah itu dugaan untuk investor amatir polanya seperti itu jadi nanti hipotesisnya adalah hipotesis yang pertama rata-rata volume trading oleh investor amatir itu banyak terjadi di hari setelah weekend kalau di tempat kita berarti hari Senin ya hari setelah weekend sedangkan untuk investor profesional kebalikannya investor profesional ya kerjaannya kan melakukan aktivitas trading misal trader di perusahaan sekuritas ya emang itu kerjaannya atau manager investasi ya memang itu kerjaannya jadi ya harusnya rata-rata trading hariannya dalam satu minggu tidak terlalu banyak perbedaan ya nanti hipotesis keduanya adalah aktivitas trading setelah weekend untuk investor profesional itu lebih rendah daripada aktivitas trading untuk investor amatir setelah weekend ya logikanya kayak tadi itu kemudian yang diuji kedua oleh penelitian adalah yang ingin diuji kedua adalah pada saat investor amatir ini melakukan trading maka ada dugaan aktivitas trading yang lebih banyak dilakukan itu adalah aktivitas penjualan daripada pembelian kenapa? karena diasumsikan bahwa investor amatir ini adalah investor yang punya capital terbatas punya dana terbatas sehingga sebelum dia melakukan pembelian dia harus menjual sebagian asetnya dulu maka dugaannya nanti akan lebih banyak penjualan daripada pembelian untuk tujuan itu tadi untuk tujuan melikuidasi cash flow-nya ya atau bahasa gambarnya biar punya uang buat beli dijual dulu gitu ya nah kontribusi dari penelitian ini adalah penelitian ini ingin menambahkan pandangan atau hasil terhadap suatu anomali yang namanya weekend anomaly ya weekend anomaly itu sebuah anomali di pasar modal dimana ada perbedaan rata-rata return atau rata-rata volume perdagangan sebelum atau pada saat weekend dengan dibandingkan dengan pada saat week day ya nah si penelitian menduga jangan-jangan weekend anomaly ini terjadi gara-gara tekanan transaksi yang muncul oleh investornya bahwa ada atau mayoritas investor itu punya preferensi investasi tertentu misalnya setelah weekend makanya muncul lah yang namanya anomaly weekend gitu kan nah anomaly ini banyak nanti gak cuma weekend ada yang namanya the day on the week ya the day on the week anomaly the day on the week anomaly itu artinya adalah dalam satu minggu ada satu hari ada suatu pola yang menunjukkan bahwa ada hari tertentu saat di satu hari yang returnnya itu lebih tinggi daripada hari-hari tertentu ya itu namanya the day of the week effect atau the day of the week anomaly kemudian ada lagi yang namanya january effect ada yang namanya size effect dan lain-lain gitu ya sedangkan disini yang ingin diuji adalah after the weekend effect our study provide more powerful test of the above hypothesis dimana bergantung kepada observasi dari trading harian yang bersumber dari data trading harian investor amatir dan profesional jadi ini murni datanya adalah data transaksi harian dari semua sampelnya nah ini mungkin salah satu keunggulan dari artikel ini adalah sumber datanya itu ya tidak sederhana gak mudah dapatnya misal kalau kalian saya klasifikasikan sebagai investor amatir bisa gak saya dapat rekapan transaksi kalian belum tentu bisa belum tentu ada dan belum tentu mau apalagi investor profesional paling kan kalau di brucefek kita kan bisa dilihatnya dari transaksi jual beli yang dilakukan oleh perusahaan sekuritas apa gitu kan tapi kan ini sifatnya individual di artikel ini bukan perusahaan sekuritas gitu jadi ini kelebihan dari artikel ini kemudian data data yang diambil adalah data dari 2428 manage and 7429 independent clients dari largest bank in Israel jadi dia mengambil data dari data perbankan karena di Israel itu ada keterangan bahwa bank in Israel also act as brokerage house jadi bank itu juga punya fungsi atau peran sebagai perusahaan sekuritas di Israel kemudian data yang diambil adalah data dari 1 Januari 94 sampai 31 Desember 98 data harian itu ya ingat data harian jadi bayangkan berapa banyaknya itu kemudian contextual settingnya yang perlu kita panggil bersama adalah Israel ini weekendnya itu terjadi di Jumat dan Sabtu sehingga hari setelah weekend itu ada di hari Senin yang beda dengan kita ya di Indonesia itu weekendnya hari Sabtu dan Minggu gitu sehingga hari setelah weekendnya itu Senin kalau di Indonesia makanya di Israel gak ada nomad hari Senin kalau di Indonesia ada nomad hari Senin nonton hemat atau di Israel gak ada I hate mandi kalau di Indonesia I hate mandi gak suka hari Senin habis liburan suruh kuliah kan malas habis liburan suruh kerja kan malas atau di Israel gak ada TGIF thanks God it's Friday kalau liburnya hari Jumat Sabtu TGIF di Indonesia berlaku wah udah hari Jumat nih bentar lagi weekend nah kalau di Israel gak bisa TGIF gitu ya nah kita lihat kemudian tabel nomor 1 pertama kita lihat amatur amatur dulu amatir rata-rata jumlah transaksi beli oleh amatir di hari minggu ya ingat ya minggu disini adalah hari setelah weekend hari minggu jadi ini hari pertama weekend eh sorry hari pertama weekday hari minggu itu seninnya kita kemudian dibandingkan dengan yang non minggu non minggu ini berarti senin selasa rabu kamis senin selasa rabu kamis hari weekday yang lain kalau kita lihat bahwa rata-rata jumlah transaksi itu banyak terjadi di hari setelah weekend after the weekend yaitu 41,3 sedangkan 37,5 itu terjadi di senin selasa rabu kamis ya kemudian average number of sell transaction jumlah rata-rata penjualan transaksi penjualan ini sama untuk investor amatir bahwa transaksi penjualan pun banyak terjadinya di hari setelah weekend atau hari pertama di minggu bersangkutan sedangkan sisanya di weekday senin selasa rabu kamis nah data ini mendukung dugaan bahwa ada pola yang dilakukan oleh investor amatir dimana investor amatir punya kecenderungan lebih suka transaksi di hari pertama awal minggu hari pertama di minggu hari pertama awal minggu yaitu hari minggu kalau disini karena weekendnya jumat sabtunya mereka melakukan analisis dan lain-lain dan lain baru oke masuk hari pertama di minggu ini sebelum saya kerja saya transaksi dulu gitu kemudian investor profesional kebalikannya ya kebalikannya transaksi non-sandainya itu lebih banyak untuk transaksi beli dan jual ya ini sama seperti duganya bahwa ya investor profesional gak perlu buru-buru pada saat masuk di awal minggu untuk transaksi bisa aja mereka di awal minggu itu wait and see dulu lihat pasar dulu dan lain-lain baru setelah itu hari Senin selasa Rabu Kamis baru aktif melakukan trading ya jadi ini beda perilakunya antara amatir dan profesional dan kalau kita lihat secara garis besar rata-rata transaksi amatir dan profesional itu jelas beda ya jumlahnya volume jumlah transaksinya beda lebih banyak yang profesional kemudian pengujiannya nah ini pengujiannya menarik variable dependennya itu ada 4 ya variable dependennya ada 4 yang satu adalah transaksi beli oleh amatir kedua transaksi jual oleh amatir yang ketiga transaksi beli oleh profesional dan yang keempat adalah transaksi jual oleh profesional karena ada 4 maka nanti ada 4 kali pengujian ada 4 regresi dependennya digontak-ganti dependen itu gak bisa lebih dari satu dependennya digontak-ganti tentunya kemudian kemudian independen utamanya adalah ini variable independen utamanya hipotesis variable yang digunakan untuk menguji hipotesisnya yaitu desan desan itu adalah demi sande demi sande itu bernilai 1 apabila trading itu dilakukan di hari minggu bernilai 0 apabila tradingnya dilakukan bukan di hari minggu nah yang nanti ingin dibuktikan di penelitian ini adalah bahwa rata-rata transaksi di atau rata-rata transaksi itu banyak dilakukan di hari minggu untuk membuktikan bahwa ada after the weekend effect yang mengatakan bahwa rata-rata transaksi itu di awal minggu atau setelah weekend gitu ya nah sebelum masuk ke hasil saya buka dulu Excel saya akan contohkan bagaimana caranya mengumpulkan data atau menyusun data untuk model ini pertama kan tadi ada transaksi harian kan berarti kita tanggal dulu 3 April 2020 kita kumpulkan data harianya kemudian kita kasih hari ini hari apa Jumat Jumat Sabtu Minggu ini bisa di track gak sih kalau hari itu oh bisa oh oh gak bisa salah Senin Selasa Rabu Kamis ini kemudian saya kumpulkan data ini dulu Desan 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 tadi adalah dummy bernilai 1 apabila transaksi dilakukan di hari Minggu ya nah ini saya kasih warna ya saya kasih tanda ini saya mengacu kepada data Israel warna kuning ini saya gunakan untuk menunjukkan bahwa hari yang bersangkutan di hari kuning itu weekend jadi gak ada transaksi ada transaksi kan di Israel kan Jumat Sabtu gak ada transaksinya Desannya apa N0 Nol Satu Nol 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 Satu Nol 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 Nah ini cara buat Desannya dummy sunday kalau di tempat kita misalnya dummy senin ya berarti hari seninya yang sebenarnya satu nah gini caranya kemudian misalnya ada data ANB rata-rata jumlah transaksi yang dilakukan eh transaksi beli yang dilakukan oleh investor amatir Jumat Sabtu tentu nol dong kan kan gak ada transaksi kan libur ini random ya angkanya ya asa asa Nah, misalnya kayak gini, ini dependennya, dependen, ini independen. Gini ya, ini cara menyusunnya. Nah, nanti tinggal kita masukkan ke regresi. Jadi, regresi, input Y-nya, Y-nya adalah ANB, X-nya adalah D-sun. Muncul hasilnya, nah, ini muncul hasilnya, ini ya. Gak signifikan, koefisiennya adalah 87. Ini cara ngujinya. Kemudian, ya, di sini di modelnya ada tambahan, market volume. Kita tinggal tambahkan, market volume. Kemudian, market return. Kemudian, dependen variable T-1. Nah, dependen variable T-1 ini, variable lag. Gunanya adalah, untuk menguji apakah transaksi pembelian oleh amatir hari ini dipengaruhi oleh transaksi pembelian amatir kemarin. Logika sederhana, kalau kalian hari ini sudah banyak beli barang, dan uang kalian itu terbatas, apakah itu akan mempengaruhi pembelian kalian besok? Nah, itu logika dari model ini. Yang diharapkan itu tidak. Yang diharapkan itu tidak, jangan sampai. Jangan sampai pembelian besok, atau pembelian hari ini itu dipengaruhi oleh pembelian kemarin. Karena yang ingin kita cari adalah pembelian hari ini itu dipengaruhi hari. Apakah dia minggu, atau bukan minggu. Bukan pembelian hari ini dipengaruhi oleh pembelian kemarin. ANB-1, ya. Karena kalau dependen variable yang saya uji adalah ANB, maka di sini adalah ANB T-1. Nah, caranya bagaimana? Caranya gampang. Transaksi hari minggu, tanggal 5. Kalau hari ini adalah minggu tanggal 5, maka T-1-nya berapa? T-1-nya ya, Sabtu. Kemarin kan? Kalau hari ini adalah Senin 6 April, maka T-1-nya berapa? T-1-nya ya, Minggu 5 April. Kalau hari ini adalah selasa 7 April, maka T-1-nya berapa? Senin 6 April, dan seterusnya. Ini, tinggal dimasukkan saja. Kalau di E-Fuse, itu nggak perlu dimasukkan, nggak perlu kalian bikin manual gini, nggak perlu bikin satu kolom manual gini. Nanti bisa dimasukkan di equation-nya ANB-1 gitu, nanti otomatis akan di-lag satu. Ini cara memasukkannya ya. Kemudian, setelah tahu cara memasukkan dalam Excel, dalam model, yang perlu kita tahu selanjutnya adalah Kalau di artikel koneksi politik, yang dummy adalah variable dependent-nya, sehingga disebut sebagai regresi logistik. Kalau di sini yang dummy adalah variable independent-nya. Di dalam variable independent ada variable yang dummy. Nah, ini nanti juga berpengaruh terhadap bagaimana cara kita menginterpretasikan hasil. Langsung, tabel 2. Yang ini dulu, yang atas dulu, LNANB. Variable independent-nya LNANB. LN dari ANB. Rata-rata pembelian, ratanya jumlah transaksi beli oleh amatir. Ketemu, ini variable dependent-nya, variable independent-nya yang ini. Koefisien dari variable independent-nya adalah 0,085. Artinya apa ini? Artinya, rata-rata pembelian atau transaksi beli di hari minggu adalah 8,5%. Nah, rata-rata transaksi beli oleh amatir di hari minggu adalah 8,5%. Nah, itu adalah cara kita menginterpretasikan variable dummy yang ada, variable dummy yang sifatnya independen. yaitu, koefisiennya itu yaitu rata-rata. Ya, rata-rata. Koefisien itu kan kalau regresi OLS biasa, 0,085 ini, cara bacanya adalah, kalau ada kenaikan variable X senilai 1, maka ANB-nya akan naik 0,085. Itu kalau OLS. makanya disebut sebagai pengaruh positif, karena kalau yang satunya naik 1, maka yang satunya akan naik juga 0,085 atau 8,5%. Itu kalau regresinya adalah OLS. Tapi karena ini regresinya bukan OLS, ada variable dummy di independen-nya, maka kita nggak bisa menyebut ini sebagai, oh, kalau desannya naik 1, maka ANB-nya naik 1. Gimana caranya dummy sande itu naik 1? Dummy sande kan bernilai 1 kalau dia ada di hari Senin dan bernilai 0 kalau bukan di hari Senin. Terus kita mengartikannya, oh, Pak, kalau desannya bernilai 1, berarti transaksi beli amaterinya naik 8,5%. Nggak masuk akal. Gimana caranya dummy sande itu naik 1? Nggak bisa. Makanya dia tidak bisa diartikan sebagai, kalau ini naik 1, kalau X-nya naik 1, Y-nya naik 0,085. Nggak bisa. Dia diartikannya adalah rata-rata transaksi hari Minggu, rata-rata transaksi beli amatir hari Minggu, itu 8,5%. Kita bandingkan dengan rata-rata jual amatir hari Minggu, 17,5%. Berarti bisa disimpulkan di hari Minggu, lebih banyak transaksi amatir, lebih banyak melakukan transaksi jual daripada transaksi beli. Kesimpulan tersebut juga didukung oleh yang panel B, trading imbalance. atau kalau ini saya skip aja lah, malah kalian tambah tinggungnya. Tapi intinya didukung oleh ini, karena nilainya negatif, maka mendukung dugaan yang bunyinya, amatir lebih banyak melakukan transaksi jual di hari Minggu. Ini, minus ini. Kita lihat yang profesional. Profesional koefisien desainnya adalah minus 0,115. Berarti rata-rata transaksi beli oleh profesional itu adalah minus 11,5%. Rata-rata transaksi jual profesional di hari Minggu adalah minus 11,9%. Artinya, rata-rata transaksi beli maupun jual oleh profesional di hari Minggu itu jauh lebih rendah daripada rata-rata transaksi beli atau jual investor profesional di hari selain Minggu. Jadi ini menguatkan dugaan bahwa ada pemilihan hari, ada pola-pola hari tertentu, dari investor amatir pada saat mau melakukan transaksi, dan ada pola hari tertentu dari investor profesional pada saat mau melakukan trading. Ada pertanyaan nggak? Pertanyaan. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Wah canggih ya, udah paham. Kalau mau ngomong di cek dulu mic-nya nyala apa nggak? Nggak ada nih. Ya udah, kalau nggak ada, saya tutup ini. Tidak ada nih ya. Terima kasih.